Kasus dugaan korupsi dari mantan Kepala Kantor Bia dan Cukai Mekasar Andi Pramono yang telah ditahan sejak 7 Juli lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan kantor perusahaan di Batam selasa 11 Juli 2023. Kantor perusahaan yang digeledah Yatni PT Bahari Bergamandiri. Hal itu disampaikan Humas KPK Ali Fikri kepada Tribun Batam yang disampaikannya penggeledahan yang dilakukan untuk melegapi berkas perkara tersangka inisial AP. AP sendiri ialah Andi Pramono yang merupakan ex-Kepala Kantor Bia dan Cukai Mekasar. Sebelumnya, Komisi PK pada Jumat 7 Juli 2023 menahan mantan Kepala Kantor Bia dan Cukai Mekasar Andi Pramono yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pindana pencucian uang. Andi diduga memanfaatkan jabatannya untuk memfasilitasi pengusaha dan menerima gratifikasi sebagai balas jasa. Sebagai broker, AP diduga menghubungkan antar importir untuk mencarikan barang logistik yang dikirim dari wilayah Singapura dan Malaysia yang diantaranya menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Dari rekomendasi dan tindakan broker yang dilakukan, AP diduga menerima imbalan sejumlah uang dalam bentuk fee. Ali Fikri pun belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kegiatan penggeladahan tersebut. Terima kasih telah menonton! Nah, lokasinya ini saat ini ada di perumahan Jodho Permai ya Tribuners. Perumahan Jodho Permai di Kecamatan Batu Ampar yang di belakangnya Hotel Oasis. Tepatnya di rumah nomor G10. Nah, jadi di salah satu rumah bernomor G10 di perumahan Jodho Permai Kecamatan Batu Ampar ini sedang diturunkan tim dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi buntut dari kasus dugaan korupsi dari mantan Kepala Kantor Bia dan Cukai Mekasar Andi Pramono yang telah ditahan sejak 7 Juli lalu.